Nama gue Zaki and welcome Oke jadi seperti yang kita tau bahwa Halo Neighbor Animated Series Episode 1 sudah keluar Dan mempunyai banyak clue bahkan misteri tersendiri yang ada hubungannya dengan game Halo Neighbor Tetapi Episode 2 dari Halo Neighbor Animated Series belum kunjung keluar hingga saat ini Jadi kita akan bahas apa saja yang akan terjadi di Episode 2 Halo Neighbor Animated Series Oke sebelum lanjut bagi kalian yang belum cuci tangan Cuci tangan dulu abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui misteri lebih lanjut menai game Halo Neighbor 2 dan Secret Neighbor So langsung aja check it out Oke jadi sebelum kita lanjut Perlu kalian ketahui dulu bahwa kemungkinan yang akan terjadi di Episode 2 nanti Adalah murni dari teori dan clue yang gue dapet selama ini Bukan langsung dari pihak Tiny Build maupun para player Halo Neighbor So kita akan langsung aja bahas sekarang Oke kita akan bahas terlebih dahulu ending dari Halo Neighbor Animated Series Season 1 Episode 1 Yang dimana ending itu sendiri malah nambah misteri lagi yang selama ini udah ada Di ending diperlihatkan bahwa ada foto sosok karakter misterius yang ada di rumah Om Dan cahaya misterius dari basement rumah Om Entah apa maksud dari kedua clue tersebut Tapi yang pasti clue itu ada hubungannya dengan game Halo yang berdua Yang sekarang masih memasuki versi Alpha Foto sosok itu sendiri tidak sengaja terfoto oleh Mariza saat sedang berada di ruang kerja si Om Di foto itu hanya terlihat sepatu, langan berbaju ungo, dan poster yang bertuliskan Mariza, Trinity, dan Enzo Nah ada yang aneh nih dari sosok misterius ini Karena dia mengetahui nama dari teman-teman Nicky yang berarti Sosok ini kenal dengan Nicky serta teman-temannya Padahal kita tahu bahwa kita gak pernah lihat sosok ini sebelumnya entah di game maupun teaser Selain keanehan tadi, ada yang lebih jangga lagi Saat scene Nicky memasuki kamar Aaron Terdapat bacaan Kurs Yang dalam bahasa Indonesia berarti terkutuk Ditambah Nicky menemukan sebuah benda yang terdapat cairan darah disitu Kalian bisa lihat cuplikan ini Apa itu? Oh On the move, repeat, on the move Guys, oh no, this is bad This is all kinds of bad Where did you come from? Huh? Blood? Huh? Cold blue Huh? What? nah kira-kira kalian sadar gak sosok misterius berlengan ungu dengan alat semacam pulpen yang berdarah ada hubungannya apa tuh hubungannya bang oke jadi kalian ingatkan bahwa sosok misterius itu juga memakai sepatu yang terdapat bercakmi darah ditambah tulisan di poster berwarna merah darah jadi kalian tau kan apa maksudnya ya sosok ini sebelumnya tau bahwa niki dan teman-temannya ingin masuk ke rumah om lalu dia melukai tangannya untuk menulis di poster tersebut 3 teman niki kecuali niki karena sepertinya dia tau bahwa niki akan terculik oleh om dan juga apakah sosok ini adalah psikopat ditambah apakah ini aron karena alat semacam pulpen berdarah ada di kamar aron dan juga enzo bilang bahwa ada satu orang lagi di rumah om yang psikopat selain mr peterson kalian bisa lihat cuplikan ini itu adalah itu adalah sebuah ada di shadow yang lain itu bukan mr peterson dia di luar dia di luar saya lihat dia sendiri Nah dari sini mungkin kalian bertanya-tanya Apa yang akan terjadi nanti di episode 2 Oke jadi kita akan ungkap beberapa kemungkinan yang akan terjadi di episode 2 Kemungkinan yang pertama adalah Mariza, Trinity, dan Enzo kembali masuk rumah om Mungkin dari sini kalian sudah sedikit paham Ya, Trinity memanggil teman-temannya yang lain seperti yang kita tahu Bagger, Inventor, dan Scott Bisa dibilang, setelah Niki tertangkap si om Dan sebelum kejadian X2 Hello Deckbar Full Game Scott waktu Secret Deckbar sedang berlangsung Dan agaknya nama dari Bagger, Inventor, dan Scott adalah Harry, Tucker, dan Sofia Ya walaupun memang gak pernah disebutkan di dalam animasi Tapi kemungkinan terbukti di novel walaupun belum diketahui secara pasti Oke lanjut Nah setelah itu, teman-teman Niki yang dipanggil Rescue Squad Atau regu penyelamat masuk ke rumah om tetapi di malam hari Mungkin tujuannya untuk tidak secara terang-terangan dan tidak ketahuan oleh om Itu sebabnya di game Secret Deckbar tidak ada siang, pagi, maupun sore Hanya ada malam hari saja Berbeda dengan Hello Deckbar yang mempunyai semua siklus waktu Walaupun begitu, Rescue Squad sepertinya berhasil ditangkap oleh om Peterson Dan misinya gagal Kenapa begitu? Ya walaupun sebenarnya pemenangnya ditentukan oleh para player sendiri Dengan cara berhasil masuk ke basement atau menghilang dan menjadi poster missing Tapi jika menurut beberapa clue bahkan trailer ofisial Secret Deckbar sendiri Sepertinya Rescue Squad berhasil ditangkap oleh om Peterson Dan salah satu dari mereka mengkhianati teman-temannya Tapi ada beberapa keanehan yang sering kalian tanyakan ke gue Yang pertama, kenapa om bisa berubah wujud menjadi anak-anak? Yang kedua, kenapa saat anak-anak sedang dipegang oleh si om sebelum menghilang Mereka menjadi manekin? Ya ini adalah pertanyaan yang mungkin membingungkan Oke, alasan pertama mungkin saja Kenapa anak-anak menjadi manekin? Sebelum menghilang karena itu hanya fitur dari game agar lebih seru Alasan kedua adalah om memang mengubah anak-anak menjadi manekin Entah alasan mistis atau hal yang lain Karena kita tahu dari zaman Hello Neighbor versi Alpha 1 Manekin sudah ditampilkan Dan juga kita tahu bahwa om mempunyai amulet segi lima berwarna hijau Yang ada hubungannya dengan hal mistis Dengan kata lain, amulet adalah barang keramat punya si om Oke lanjut Nah setelah teman-teman Nicky atau Rescue Squad Ditangkap oleh om Patterson Masuklah ke plot waktu X2 Hello Neighbor Full Game Walaupun masih menjadi pertanyaan apakah semua anggota Rescue Squad berhasil selamat atau tidak Tapi mungkin saja Itu alur cerita yang akan terjadi nantinya Well kita hanya bisa menunggu episode 2 keluar yang belum tahu juga kapan rilisnya Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan tetap di rumah saja Jika ingin keluar rumah Tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki And Bye Sub indo by broth3rmax